Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Kali ini cara channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah Kisah Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi dalam menciarkan agama Islam Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya Syekh Nurjati ketika lahir di Semenanjung Malaka dan dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idovi Mahdi Putra dari Syekh Datuk Ahmad seorang ulama besar Syekh Datuk Ahmad Putra dari Maulana Isa yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada samannya Sebelum melanjutkan kisah ini, aktifkan dahulu tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung Agar tidak terlewatkan cerita dari cara channel Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh Ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil Jadi Syekh Datuk Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Qailani Abdul Qadir Qailani adalah putra dari Amir Abdullah Hanuddin Keturunan Nabi Muhammad SAW generasi ke-17 dari jalur Saenal Abidin Syekh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdawah di wilayah Cirebon serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upi Malaka Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Adipati Unus dari Demak Syekh Datuk Kahfi menggunakan nama Syekh Nur Jati pada saat berdawah di giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak 5 km sebelah utara kota Cirebon tepatnya di desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Sehubungan dengan lamanya Syekh Nur Jati bermukim di Mekah maka sebagian naskah menyatakan bahwa Syekh Nur Jati berasal dari Mekah Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nur Jati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Bagdad Di Bagdad Syekh Nur Jati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Alinurul Alim Alinurul Alim Putra dari Jamaluddin Al Hussein dari Kamboja yang merupakan putra dari Ahmad Sahjalaluddin Putra Amir Abdullah Hanuddin Jadi, Syekh Nur Jati menikah dengan saudara secicit Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai empat orang anak yakni Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan Syekh Abdurrahim yang kelak bergelar Pangeran Kejaksan Fatimah yang bergelar Syarifah Bagdad dan Syekh Datul Hafid yang kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya yaitu Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nur Jati di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya Kempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Syarifah Halimah Syarif Sulaiman yang menjadi raja di Bagdad Syarif Sulaiman menjadi raja di Bagdad karena menikahi putri mahkota Raja Bagdad Syekh Nur Jati hidup pada abad pertengahan antara abad 14 sampai 15 dan pernah bermukim di Bagdad atau sekarang Bagdad merupakan ibu kota Irak Kondisi sosial ekonomi Bagdad pada rentang abad 14 sampai 15 sedang mengalami kemasan Para filosof muslim mencapai puncak kejayaannya pada masa itu Kondisi tersebut sangat memungkinkan ikut membentuk keluasan pikir Syekh Nur Jati Hal ini membantu kelancaran dakwahnya Kemudian Syekh Nur Jati diutus oleh Raja Bagdad untuk berdakwah di Tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya Seraya memohon petunjuk kepada Allah SWT Syekh Nur Jati bersama istrinya Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil Dalam perjalanannya sampailah Syekh Nur Jati di Pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan atau syah bandarnya bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati Sesampainya mereka di Pelabuhan Muara Jati Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyiratna Jati Ningsih atau Nyirara Api Perkampungan yang dekat dengan Pelabuhan Muara Jati disebut pesambangan Diceritakan bahwa Syekh Nur Jati atau Syekh Idovi Mahdi atau Syekh Datuk Kahfi mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongan Syekh Nur Jati bersama rombongan dari Bagdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati Rombongan ini diterima oleh penguasa Pelabuhan Muara Jati Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi Syekh Nur Jati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati Di tempat baru tersebut Syekh Nur Jati giat berdakwa sebagai dai mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam Setelah mendengar tentang agama baru itu orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nur Jati Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar akhirnya Syekh Nur Jati menikah dengan Hadijah Hadijah adalah cucu Haji Purwa Galuh atau Raden Bratalegawa orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut Dengan pria tersebut Hadijah tidak dikaruniai putra namun setelah pria tersebut meninggal dunia Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya Setelah suaminya meninggal dunia Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di duku pesambangan Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya yaitu Syekh Nur Jati untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jat Ipernikahan Syekh Nur Jati dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangkeng Krangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu Pondok pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon yang saat itu masih bernama Nagari Singapura dan pondok pesantren tertua kedua sejawa barat atau saat itu masih bernama Kerajaan Galuh setelah pondok pesantren Kuro di Karawang yang didirikan oleh Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursa Hadatilah Syekh Kuro adalah saudara sepupu Syarifah Halimah Syekh Kuro adalah putra dari Diakirana dengan Syekh Yusuf Siddiq atau Wali Malaka sedangkan Diakirana adalah putri Imam Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja atau Kakek Syarifah Halimah Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa secara genealogis Syekh Kuro dan Syekh Nur Jati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat Syekh Kuro datang terlebih dahulu keamparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan Kaisarnya Yung Lo atau Kaisar Cheng Tu Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi Mereka semua telah masuk Islam armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang Syekh Kuro beserta pengiringnya turun Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nur Jati di Cirebon Gerakan dawa mereka berdua dapat terjalin secara harmonis dan berjalan saling Bantu-membantu Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar penghulu Karawang Keduku pesambangan Terbukti dengan adanya nisan makam penghulu Karawang di Amparan Jati Keharmonisan dawa antara Cirebon dan Karawang berlanjut dengan adanya Cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton bernama Musanuddin Kelak Musanuddin menjadi berlebihan di Cirebon Memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati Sedang Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, Putri Kigedeng Karawang Putri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung atau Nurgiri Cipta Rengga Yang bernama Masjid Dok Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu Yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati Konon karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kahfi Syekh Datuk Kahfi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagad Dari situlah Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nur Jati Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati Adapun asal-muasal pusar bumi Konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat Pada suatu masa di zaman Nabi Isa di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa Hiduplah seorang petapa bernama Resi Bageral Banjir Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan itu ialah gunung cermai yang terletak di Kuningan Jawa Barat Puncak gunung cermai diakini tempat melakukan tapa sang Resi Bageral Banjir demi meminta kepada Sang Hiang Maha Tunggal atau Tuhan Semesta Alam Puncak gunung cermai yang dijadikan tempat pertapaan Resi Bageral Banjir untuk mewujudkan keinginannya Tarsia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hiang Maha Tunggal bersamaan dengan Raga Sukma Ilmu Wijin Serandil masuk ke tubuh Resi Bageral Banjir Sang Resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri Bersamaan dengan itu tak disadari oleh Resi Bageral Banjir ternyata puncak gunung cermai mendadak meletus dahsyat Puncak gunung cermai itu ambrol terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke tengah lautan Puncak gunung cermai itu terombang ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai Sementara itu tubuh Resi Bageral Banjir telah raib hilang tanpa bekas layaknya pindah ke dimensi lain Sekian ratus tahun berlalu pucuk gunung cermai masih terombang ambing di tengah laut Hingga suatu saat datanglah seorang pengembara yang menghampiri dan menaikinya ia adalah Sheikh Datuk Kahfi Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari pucuk puncak gunung cermai tersebut Kemudian dia pun meyakini bahwa tempat inilah yang selama ini diacari Itulah petilasan tempat bertapa Resi Bageral Banjir yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa Segera Sheikh Datuk Kahfi melanjutkan dan menuntaskan apa yang pernah dilakukan Resi Bageral Banjir Namun pertapaan yang dilakukan Sheikh Datuk Kahfi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam Puncak gunung cermai yang semula terombang ambing di tengah laut mendadak menjadi daratan biasa Dan konon puncak cermai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di gunung jati Cirebon Diceritakan pada suatu waktu Raden Pamanah Rasa yang kelak menjadi Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran yang terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi Mengadakan perjalanan ke pondok pesantren Kuro, Pulau Kelapa, Telaga Sari, Karawang Yang dipimpin oleh Sheikh Kuro atau Sheikh Mursahadatilah Dalam pelawatan tersebut Raden Pamanah Rasa jatuh cinta kepada Puteri Subang Keranjang Atau Subang larang santriwati pesantren Sheikh Kuro Puteri Ki Gedeng Tapa dari Singapura Singapura adalah sebuah negara bagian dari kerajaan Galuh Yang dipimpin oleh Prabu Niskala Wastu Kancana Raden Pamanah Rasa melamar sang puteri dan puteri Subang Keranjang Bersedia dinikahi dengan syarat Raden Pamanah Rasa masuk Islam dan diperkenankan mendidik keturunannya dengan ajaran Islam Dari perkawinan Raden Pamanah Rasa dengan puteri Subang Keranjang Lahirlah tiga orang putera yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Mas Rara Santang Dan Pangeran Raja Sengara atau Kaan Santang Di kampung pesambangan Sheikh Nurjati melakukan dakwah Islam Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam Maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak Hingga akhirnya kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal Juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa Kepergian mereka ke Pangguran Bunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi Karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang larang meninggal dunia Tetapi kedua putra putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya Agar memperdalam agama Islam di Pangguran Bunung Jati Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam menjadi santri Syeh Nur Jati di pesambangan Jati Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syeh Nur Jati berdoa Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat Amin Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walang Sung Sang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar ke Syeh Kuro Tetapi ketika datang ke pesantren Syeh Nur Jati keduanya dan Nyi Indang Gelis Tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimah syahadat Syeh Nur Jati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar, tentang pelajaran Tauhid sebagai dasar fondasi keimanan Hal ini dikarenakan Pangeran Walang Sung Sang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula Setelah ajaran tentang keimanan diberikan maka pelajaran secara bertahap terus diberikan Misalnya pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam Pelajaran ini mesti dalam taraf yang mendasar sebelum ajaran tentang tarikat, hakikat dan makrifat Syeh Nur Jati adalah seorang ulama yang menganut mashab fikih imam syafi'i atau mashab syafi'i Menurut Rama Guru Pangeran Nur Buat Tarekat Syatariah masuk ke wilayah Cirebon dibawa oleh Syeh Nur Jati Dari pertemuan dengan Syeh Nur Jati Pangeran Walang Sung Sang istri dan adiknya mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi Nama Gunung Jati muncul karena cerita pertemuan Walang Sung Sang dengan Syeh Nur Jati di Gunung Jati Di hadapan Syeh Nur Jati, Pangeran Walang Sung Sang Nyi Mas Ratu Rara Santang dan Indang Ayu dengan husu menekuni wejangan-wejangan yang diterimanya yakni tentang dua kalimat syahadat, salawat dan zikir, zakat fitrah dan munggah haji, puasa di bulan Ramadan, salat lima waktu dan membaca Al-Quran Kitab Fikih dan Tasawuf Inilah di antara ajaran yang diterima dari Syeh Nur Jati Sebelum menjadi Santri Syeh Nur Jati Pangeran Walang Sung Sang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, adiknya, serta Nyi Indang Gelis telah terlebih dahulu berguru kepada para pendeta Buddha di beberapa tempat yang berarti mempelajari ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu Islam Setelah tiga tahun menuntut ilmu, Pangeran Walang Sung Sang diberi nama somaduloh oleh Syeh Nur Jati Pada saat memberikan nama somaduloh, Syeh Nur Jati memberi nasihat berupa reinterpretasi ajaran-ajaran non-Islam dari para guru Pangeran Walang Sung Sang sebelumnya, menurut Sudut Pandang Islam Hal ini terungkap pada saat Syeh Nur Jati memberikan wejangan kepada ketiga orang tersebut, yaitu sebagai berikut Hai somaduloh sesungguhnya engkau memperoleh rahmat Islam itu memang sudah kepastian sejak zaman asali Dan engkau disuruh datang ke Gunung Merapi dan bertemu dengan Sang Hyang dan Warsi itu mengandung hikmat yang penting ialah bahwa engkau akan bertemu dengan alim ulama yang menjadi warisan ambiya Dalam pertemuan dengan Sang Hyang dan Warsi, engkau berhasil menerima pusaka berupa cincin ampal yang kepentingannya ialah untuk mengetahui perkara gaib dan dapat digunakan untuk merawat sesuatu dengan keadaan selamat Nama ampal itu diambil dari perkataan Fatih Bima Anfa'ana seartinya, usahakanlah apa yang sekiranya membawa manfaat bagi manusia Dan engkau senerima baju kamemayan yang antara lain kepentingannya ialah agar engkau disegani dan disayang oleh segenap makhluk Itu memang betul karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya begini Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesempitan hidupnya dan memberi rejeki dengan tak diduga-duga dan tanpa susah payah Kalau engkau ingin jangan dibenci orang pegang teguhlah ayat tersebut untuk pedoman dalam langkah hidupmu dan engkau menerima lagi baju pengabaran yang antara lain Kepentingannya engkau tidak mempunyai rasa takut menghadapi musuh yang bagaimanapun banyaknya, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, dan berbaktilah kepada Tuhanmu hingga saat ajalmu datang Sedangkan, orang yang berpegang pada ayat tersebut dengan keyakinan yang teguh, ia akan mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi musuh yang bagaimanapun Lalu engkau menerima pula baju pengasihan yang gunanya agar semua makhluk, baik jin maupun setan siluman apa saja tunduk kepadamu Itu betul, jika engkau ingin ditakuti oleh semua makhluk amalkanlah ayat tersebut Sheikh Nurjati bukan saja memberi bekal kehidupan dan hidup sesudah mati pada Pangeran Walang Sungsang, adik dan istrinya Tetapi beliau mampu mengubah kepribadian sang anak raja tersebut menjadi seorang pahlawan yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja Tetapi menjadi sosok pribadi pejuang yang soleh dan tangguh Sheikh Nurjati merasa Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Nyei Mas Ratu Rara Santang dan istrinya, Nyei Indang Gelis, telah berguru di pengguruan Islam Gunung Jati telah memiliki keteguhan iman Setelah memberi nasihat, Sheikh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang, Nyei Mas Ratu Rara Santang dan Nyei Indang Ayu untuk membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk menshiarkan agama Islam Setelah menerima wejangan dari Sheikh Nurjati dan seizin kakeknya Kigedeng Tapa Somaduloh memilih kawasan hutan di Kebon Pesisir, di sebelah selatan Gunung Jati yang disebut Tegal Alang-Alang atau Lemah Ungkuk Di kawasan tersebut ternyata telah bermukim Kidanusela, adik Kidanu Warsi atau Mertua Somaduloh Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Kipengalang-Alang dan mengucapkan kalimat, Lama Wakoktu Ketika saya telah tiba ucapan Pangeran Walang Sungsang tersebut kemudian menjadi nama Lemah Ungkuk Kipengalang-Alang menyambut mereka dan mengakui ketiga orang yang datang tersebut adalah anaknya Semasa hidupnya Sheikh Nurjati senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan Pangguron dengan perkataan Setana, artinya pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari pengguron Islam Gunung Jati, jangan sampai lepas Sejak saat itu orang menamakan kampung pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman terutama makam Sheikh Nurjati sendiri Maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana yang artinya kuburan Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana Dengan demikian kampung pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana Sheikh Nurjati meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati Sehingga disebut Sunan Gunung Jati, namun dimakamkan di Gunung Sembung sebelah Barat Gunung Jati Gapura bersayap di pintu makam Sheikh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon Model Gapura ini merupakan salah satu karya Adil Luhung orang Cirebon Pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi, karya Adil Luhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa Pintu yang ada di Gapura bersayap Sheikh Nurjati ini dapat melambangkan kematian artinya maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia atau ruh untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi Jika pintu bermakna kematian, maka Gapura bersayap bisa menjadi makna perlambang bagi malaikat Israel Artinya kematian bisa disebut kematian yang sesungguhnya jika rus seseorang sudah dibawa malaikat Israel dan menurut Al-Quran bahwa para malaikat itu bersayap Demikian sekilas cerita tentang kisah Sheikh Nurjati atau Sheikh Datuk Kahfi dalam menciarkan agama Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!